Pemirsa pihak kepolisian menggelar reka ulang kasus pembunuhan pekerja tempat hiburan karaoke Wiwin Sugiarti di Mapolres Balikpapan. Tersangka Eko Wahyudi memperagakan sebanyak 60 adegan detik-detik pembunuhan tersebut di hadapan sejumlah kerabat korban. Rasa kesal para kerabat almarhumah Wiwin Sugiarti terhadap perbuatan Eko Wahyudi masih tersisa. Hal tersebut rungkap di salah rekonstruksi yang berlangsung di Mapolres Balikpapan. Kamis 4 Desember 2014, Linda, kakak korban menyesalkan perbuatan Eko yang tega membunuh saudarinya lantaran terpicu cemburu. Padahal hubungan Eko dengan keluarga korban terjalin baik hingga mendekati hari pernikahan sejoli itu. Selama ini baik aja ya? Pernah cerita-cerita sama mbak? Tidak pernah, biasa aja ya? Biasa aja. Mbak, ini sebelumnya? Tidak pernah, soalnya sudah sering ke rumah, soalnya sudah tunangan. Oh gitu ya? Iya, sudah tunangan. Dia jengkel aja sih, masa kera-kera cinta aja sampai rumah-kera cinta aja, itu jengkel masih ada rasa jengkel. Gitu ya mbak ya? Sebanyak 60 adegan diperagakan oleh tersangka Eko Wahyudi terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Indokos korban di Gang Suadaya, Kelurahan Damai Balikpapan Kota, November silam. Usai reka ulang, Eko secara singkat mengungkapkan penyesalannya. Sementara itu pihak kepolisian hingga kini belum menemukan adanya fakta baru dari kasus tersebut. Penyidik tetap menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Tidak ada sesuai dengan hasil penyidikan kita dari awal sampai rekonstruksi tadi, semuanya sama-sama, berjalan sama, dan hasil baru juga tidak ada. Belum berhubungkan kan sampai sekarang? Ada pasal yang diterapkan, pasal 338 KUHP dengan menepas nyawa seorang, kemudian ancaman yang juga 15 tahun. Kasus pembunuhan Wiwin Sugiarti diduga terpicu cemburu. Percecokan terjadi lebih dahulu setelah Eko Wahyudi melihat tanda cupang di dada Wiwin. Usai menceki ke leher korban di dalam kamar indekos, Eko kabur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keberadaan Eko kemudian terlacak polisi, usai dirinya mengirim pesan singkat atau SMS kepada kerabat korban pasal kejadian naas tersebut.